Tersangka kasus suap Hakim Agung yang merupakan Sekretaris Makamah Agung, Hasbi Hassan, mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberatasan Korupsi pada Rabu 24 Mei 2023. Hasbi Hassan sebelumnya dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai tersangka pada Rabu 17 Mei 2023 lalu, tetapi ia meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang. Pantauan Kompas.com, Hasbi Hassan tiba pukul 9.57 waktu Indonesia Barat, ditemani pengacaranya. Ia terlihat mengenakan kemeja putih yang dibalut jaket berwarna biru dongkar. Kedua tangannya terkatup seperti meminta maaf saat tiba di depan awak media. Hasbi kemudian banyak memilih diam saat ditanya awak media perihal kehadirannya dan pemeriksaan oleh KPK. Ia hanya mengatakan akan berbicara setelah pemeriksaan. Ia juga tidak menjawab pertanyaan awak media seperti kesiapannya jika KPK memutuskan menahannya hari ini. Ketika ditanya mengenai apakah akan mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka terhadap dirinya, Hasbi mengaku tidak tahu. Setelah itu ia langsung masuk ke lobi Gedung Merah Putih KPK dan mengurus administrasi di meja resepsionis. Hasbi Hassan kemudian duduk di sofa tempat tamu dan orang-orang yang dipanggil KPK menunggu. Pada hari ini KPK memanggil dua tersangka baru dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. KPK sebelumnya telah mengumumkan dua tersangka baru kasus suap pengurusan perkara di MA. Mereka adalah pejabat struktural di MA dan pihak swasta, tetapi identitasnya belum diungkap. Dari sumber kompas.com mengonfirmasi dua tersangka itu adalah sekretaris MA Hasbi Hassan dan ekskomisaris PT Wika Beton Dadan Triyudianto. Dengan demikian saat ini jumlah tersangka suap pengurusan perkara di MA menjadi 17 orang. Saya tidak mungkin melakukan perkara di MA. Ya, oke. Pak, emang benar-benar ada 5 McLaren dan 5 McLaren itu. Oh, enggak, enggak, enggak. Soal dugaan aseran 11 komandor, lihat itu di mana Pak Hasbi. Ada yang sudah di belakang. Oh, benar Pak, ada dengan dana dari Dadan, Pak. Pak Dadan terima transferan 11 teman. Pak, katanya Bapak yang ngacu-hangi pakai wangku, Pak. Kalau ini apa-apa yang ngacu-hangi pakai wangku, Pak. Kalau ini apa-apa yang ngacu-hangi pakai wangku, Pak. Separela kayak gitu, Pak. Ada bantangan barangkali, Pak. Bapak yang ngacu-hangi pakai wangku, Pak. Buangku. Pak, jadi benuknya, Pak. Pak, pasti benuknya, Pak. Pak, apa-apa yang nggak? Pak, kalau mengajikan para prianya, Pak, soal penutupan tersangka, Pak? Pak! Pak, kalauות, pulang, pulang Murphyah? siapa jadi tersangka Pak ada bantahan nggak terkait dugaan penerimaan uang itu Pak benar-benar sih Pak benar berarti apa ya siapanya Pak gimana Pak di tangan ya Pak subscribe dan klik lonceng ya